Halo Tribunan, selamat pagi, saya Denso Poliview, wartawan Tribun Jabodot ID. Hari ini Senin 3 April 2023, saat ini sudah berada di Desa Cibinding, Kecamatan Bojong, Purwakarta. Pada hari ini saya sudah berada di rumah dari Mak Iha yang menjadi korban terdampak angin kencang dan hujan deras. Mak Iha ini merupakan penjual gorengannya, Mak Iha ini kesariannya menjual gorengan saat bulan Ramadan. Adapun pada kejadian tersebut, Mak Iha sedang mempersiapkan dagangannya untuk menu berpuka puasa di Desa Cibinding kemarin. Mak, bisa diceritain kan, Mak, kemarin, Mak, pas kejadian, Mak, lagi masak, Mak? Ya, lagi masak. Masak apa sih, Mak? Masak tempe. Masak tempe, Mak? Hari-hari jualan gorengan, Mak? Jualan gorengan. Jualan gorengan? Pas bulan Ramadan apa? Ini? Sehari-hari. Sehari-hari yang mau jualan gorengan? Jualan. Nasi uduk lah ya? Uduk. Tentu? Gorengan aja? Nasi gorengan. Gorengan aja, Mak. Terus pas kejadian tuh lagi masak, hujan deres, Mak. Dari masak, mak. Terus pas tau pohon tumbang tuh gimana, Mak? Mak tuh di bumi. Tumbang tuh dimikan ya. Di dalam? Di dalam ikan nih. Aja kegerowokan tuh dia. Mak, saya taruhun lah gitu. Sarihan aja. Empat jamit aja di dalam. Rubuh, eh, Mak langsung keluar. Langsung keluar disini. Langsung keluar. Terus listrik mati semua. Mati. Mati. Rumah, Mak, disini aja? Disini aja. Nginap disini. Nginap, di rumah tetangga? Iya. Rumah Putra. Rumah Putra. Oh, di dalam tuh sama siapa aja? Tinggal? Sama anak, sama insu. Di rumah tempatan anak. Alhamdulillah, salam mati. Di dalam, tak sebut ya, Teh. Di dalam, tak sebut ya, Teh. Di dalam kan, ya, tak sebut ya, Teh. Di dalam kan, ya, Bu Emah. Kalau lagi masak? Terasalah ikan ini. Kalau lagi masak? Woreng tempe? Iya. Syukur deh, Mak. Selamat. Listrik padam. Buka puasa gimana, Mak? Kemarin. Di sini. Di sini, masak? Barang-bareng? Barang-bareng. Sahur? Sahur di sini. Sahur juga sama? Sama-sama. Siap, Mak. Makasih banyak ya, Mak. Itu dia. Itu dia tribunas untuk cerita dari Mak Iha. Penjual gorengan di Desa Ciminim, Purwakarta. Goreng-gorengan. Mak, sendiri? Eh, semuanya itu? Ada suami? Tak ada. Tak ada? Sudah meninggal? Sudah meninggal. Sendiri? Sama-sama. 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 Nah, dia tribunas terkait cerita Mak Iha. Penjual gorengan di Pulau Kata, Jawa, Pak. Yang menjadi korban terdampak hujan ras dan lain. Cang, sekian. Saya dan Soekor Evi, wartawan tribunjabar.id melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.